Oke, kembali lagi di SP Project Di video kali ini gue akan menjelaskan Cara menggunakan Easy Drummer 2 Di Studio One versi 2 Oke, simak video ini dengan baik-baik Langsung aja kita buka softwarenya Disini gue udah buka softwarenya Langsung gue akan buka proyeknya Oke, udah kebuka Jadi, lebih tepatnya Penggunaan Easy Drummer ini Untuk band track ya Jadi gue akan menjelaskan cara menggunakannya Dari awal sampai Ya sedikit-sedikit Jadi, mungkin video ini akan berdurasi sama sangat lama Jadi, saran gue Lo harus perhatikan video ini dengan baik-baik Karena mungkin ilmu yang dari video ini Dapat kalian terapkan di Cara kalian untuk rekaman Disini gue udah punya beberapa track Seharusnya gue membuat proses guide Tapi terlalu lama Jadi, gue menggunakan proyek lama gue Untuk membuat video ini Jadi, ya mohon maaf Gue tidak menjelaskan secara detail dari awal Tapi, prosesnya itu sama Seperti kita memulai rekaman awal Kita harus menyiapkan sebuah Rekaman atau track rekaman Untuk dijadikan patokan Untuk pembuatan drum Berhubung disini guide-nya udah gue hapus Disini udah ada beberapa track gitar dan bass aja Jadi, kita masih bisa menggunakannya untuk Menggambar drum Langsung aja kita membuat track baru ya Dengan menekan huruf T Seperti biasa kita membuat MIDI drum Biasanya kalau settingan awal dia ada di audio ya Tapi, kalau untuk drum Ini kan kita akan membuatnya Membuatnya MIDI ya Jadi, otomatis kita harus memilihnya ini yang Tipe tracknya ini yang Instrument Karena kita menggunakan VSTi VSTi itu adalah Virtual studio teknologinya Instrument Jadi, kita menggunakan instrument disini Kita klik OK Jadi, sebuah track MIDI Pembedaannya dari track MIDI atau WAV Di Studio One versi 2 ini Kalau MIDI itu dia seperti ini tampilannya Tampilan tracknya seperti ini Tidak ada gambar seperti ini Dia gambarnya WAV Kalau track biasa Tapi, kalau MIDI gambarnya tidak seperti gambar bayangan keyboard Seperti ini Terus, kita menyiapkan software VSTi nya Disini gue menggunakan Studio One versi 2 Jadi, caranya itu ada dua Kalau menurut gue Yang pertama tinggal Klik drag and drop Kedua tinggal dipilih Gue menjelaskan dengan cara yang pertama dulu Caranya itu tinggal Klik browser Entah cara mana yang kalian pakai Yang jelas gue menjelaskan Cuma dua cara ini aja Ini cuma cara awal ya Disini ada easy drummer Atau software drumnya Gue tinggal klik ya Terus tinggal diseret ke track instrument Dilepas Klik drag and drop Klik drag and drop Jadilah seperti ini Nah Ini cara pertama Kalau cara kedua Kita buka mixer Misalkan disini belum ada instrumen ya Jadi kalau udah ada instrumen Dia akan muncul disini Di tab bagian instrumen Dan membuat easy drummer Kita klik plus disini Ada easy drummer Diklik Cot Kita tunggu beberapa saat Oke Langsung muncul easy drummer Bedanya lagi Di track midi dengan wave Ketika Kita punya beberapa track Untuk midi Tapi kita hanya menggunakan satu software midi Otomatis disini akan muncul Satu Track Midi Contoh Misalkan disini gue menggunakan Dua track midi Ya disini gue udah membuat Dua track midi Disini gue arahin ke easy drummer Misalkan contohnya Berarti gue udah punya dua track midi Dia tetep akan muncul satu Disini Yaitu Track midinya Jadi kita bisa menempatkan beberapa plugin Di satu track ini Itu bedanya dengan Wave Jadi kalau kita membuat yang wave Otomatis Ketika kita membuat satu track Audio Dia akan memuncul satu track di mixer Tapi kalau kita membuat yang midi Satu track Satu Vsti Akan jadi satu track Editor di mixer Bisa juga ditambahin Tapi dengan cara ditambah Ya Di expand aja dulu Nanti kalian tinggal klik Contoh disini ada easy one Berarti ada Sebaru udah satu ya Kalau mau dua Berarti tinggal di klik dua Nanti dia ada dua disini Nambah lagi Kalau mau tiga Nambah lagi Tinggal di klik tiganya Tuh Jadi Itu fungsinya untuk Memberikan output Dari beberapa mixer Channel mixer Jadi ada satu drum Kita punya satu channel mixer Di satu channel itu Isinya ada Kick Ada Tom Ada snare Overhead Lain-lain Disitu Jadi kita tinggal tambah Channelnya disini Terus Kita langsung masuk Ke cara penggambarannya Jadi midi itu Itu Gue ibaratkan Midi itu adalah sebuah Kertas Yang digambar Jadi Kalau kita ingin Menggambar drum Kita harus menyiapkan Kertasnya dulu Sebelum kita menggambar drum Cara membuatnya Itu sangat mudah Makanya kalian harus Simak video ini dengan baik-baik Kalian harus Klik pen tool Pada bar sini Ada pen tool Kalian bisa klik Atau Kalian menekan Tombol shortcut 5 Dia biasanya harus Berubah Seperti ini Kursornya berubah Menjadi seperti pensil Lalu kalian Klik Di bagian track midi ini Klik samping saja Tipsnya itu Gue membuat track midi Dengan cara Langsung panjang Langsung dilebarin Dari Star sampai End Jadi Satu lagu penuh Gue harus membuat Satu kelembar kertas Untuk lagu itu Untuk digambar midinya Lalu tinggal ditarik saja ke belakang Seperti itu Kenapa sih gue Nggak menggunakan yang System duplicate Sebenarnya bisa saja Tapi Setelah gue coba Ketika gue ingin Merender untuk Nge track Dia seperti Ada suara patah Contoh Suara cymbal itu kan Panjang ya Bessss Seperti itu Ketika gue potong Tracknya Dia Gue render Setelah gue potong Gue render Hasilnya itu akan putus Beda Ketika midinya ini Panjang Gue render Dia nggak putus suaranya Lanjut Kita ke Tampilan Kertas midinya ini Gue menyebutnya Kertas midi Karena midi itu Ngegambar Ada yang bilang ngebatik Ada yang bilang melukis Tapi gue bilang nggak menggambar Oke Disini gue menggunakan mouse Karena gue belum punya midi controller Untuk menggambarnya Sama aja fungsinya Untuk menggambar Tapi Kelemahannya ini Satu-satu Ya Diklik satu-satu Lama Emang lama Jadi sabar Kalau misalkan Ingin menggambar midi Terus Langkah awal Sebelum kita Memulai menggambar Kita harus menyediakan Loop Kalau kalian udah tahu Fungsinya Loop Nanti kalian bisa skip aja Gapapa Tapi yang belum tahu Fungsi Loop Pokoknya Loop itu Thinkinya untuk mengulang lah Mengulang-ulang Durasi Contoh Seperti ini Ya Kalian tinggal klik Di garis ininya nih Nanti akan muncul gambar pensil Kalian seret aja Nah Seperti itu Gampang kan Kalian pastiin dulu Posisi Loopnya Setelah membuat Loop Kalian harus membuat Maker Ya Maker ini fungsinya untuk Ketika Kita menggambar midi itu Kan di zoom ya Ketika Misalkan Kursornya ini gak kelihatan Kita langsung Pencet Tombol shortcut Si Makernya ini Agar Kursornya ini Balik lagi kesini Disini gak kemuncul lagi Kita lihat Disini udah nomor 3 Biasanya Di Star ini Di Star ini Di keyboard numeric Dia adalah nomor 3 Ya gue contohin Lihat garis putih Panjangnya ini Dia akan Balik ke Start Kalo gue pencet Nomor 3 Ini gue pencet Nomor 3 ini Nah Dia balik ke Start Kalo dia Pengen ke Merker 2 Dia pencet Tombol 4 Dia akan pindah ke Merker 2 Tuh Bisa dilihat Pindah ke Merker 2 Kalo misalkan ke Merker 3 Berarti di Tombol 5 Nah seperti itu Nomor 4 Nomor 4 Berarti 6 5 Berarti 7 6 Berarti 8 Dan seterusnya Oke Kita aktifkan dulu loopnya Kalo loop yang sudah aktif Kan warnanya abu abu nih ya Kalo sudah aktif Dia warnanya akan berubah Nah seperti itu Lanjut Kita ke gambar Drum mappingnya Kalian bisa klik 2 kali disini Atau Menggunakan tombol shortcut F2 Seperti itu Tampilan awal MIDI seperti ini Kertas gambar MIDI seperti ini Tampilan awalnya Jadi yang harus kalian ketahui disini adalah Yang pertama Itu adalah Velocity Jadi sebelum kalian menggambar Kalian harus mengatur Velocity Kalo kalian menggunakan Mouse untuk menggambarnya Fungsi Velocity ini adalah Menentukan karakter suara instrument Disini akan saya berikan contoh Misalkan ada Suatu Suara Disini belum dipilih MIDI nya Si drummer Suaranya belum besar Contohnya seperti ini Ketika gue mengklik Symbol Mana ya Dan Symbol ya Snare aja Nah disini Gue akan mengklik snare disini Dengan Velocity sekitar 85,9% Dan gue akan menggambar Snare lagi disini dengan Velocity yang lebih rendah Nah kalian bisa dengar perbedaannya Nah Jadi Velocity ini fungsinya untuk mengatur karakter si drum Karakter suaranya si drum Ada Dua metode Untuk mengatur Velocity Yang pertama Kalian menggunakan Apa namanya Mengatur Fader Velocity nya Seperti ini Yang kedua Ketika ada beberapa track Misalkan disini Ya Misalkan ada beberapa MIDI disini Kalian dengan cara Menekan tombol control Lalu menekan tombol ALT Lalu klik di bagian sininya Yang on or ini Dan klik atas bawah Ya Kelihatan Velocity nya berubah Nah seperti itu ya Itu cara kedua Lanjut ke bagian sini Disini ada piano roll Kalau untuk menggambar piano ini mungkin membantu Tapi kalau untuk menggambar drum ini menurut gua kurang membantu Karena tidak ada nama-namanya Contoh Kita mencari kick Kita harus cari dulu kick dimana ya Oh disini kick nih Nah Ribet kalau begitu Solusinya kalian klik disini ada gambar drum Ya Masih kosong tampilannya Terus kalian klik bagian kuncinya ini Nah Muncul seperti ini Ada tombol drum Gm Gm drum Klik OK Nah Disini ada namanya Jadi kita akan terbantu dengan nama-namanya ini Jadi kita Nggak Nyari-nyari lah Dimana sih posisinya kick Dimana sih posisinya snare Dan lain-lainnya Disini sudah Sudah dibuatin sama sudewan Lanjut Kita menggambar Langkah pertama Kita harus mendengarkan Lagunya seperti apa Oke Gua udah dapet sedikit Jadi lagu ini adalah Lagu dari band gua Band 3 likes Judulnya sesaat dan hilang Nanti linknya ada di bawah Itu masih Yang di youtube itu masih sample mix Belum gua mixing Masih gua sedikit Balancing Gua tak-atek sedikit Tapi nanti hasil akhirnya itu Mungkin ya Enggak gua upload Karena ini Menyangkut hak cipta dari band gua Terus Biasanya gua menggunakan Hi-Hat Hi-Hat Kalau gambar midi Gua biasanya menggunakan Menggunakan lagi Kalau gambar midi Biasanya gua menggambar Hi-Hat dulu Sebelum menggambar kick ataupun snare Ya Hi-Hat Kita cari Hi-Hat ada disini Gua menggunakan yang open Eh yang close Disini ada close Nah Muncul seperti ini Gua duplicate aja dulu Gak apa-apa Cara duplicate Tinggal di klik Eh di klik Diklik dulu sininya Agar warnanya menjadi oranye Lalu dipencet Tombol D Kalo untuk di Windows Kalo di Mac Gua belum tau Karena gua belum pernah nyoba Mac Oke Nanti akan denger sebelah ini Oke Seperti itu ya Jadi kita udah dapet ketukan tempo Dari si Hi-Hat Lanjut Kita memberikan aksen Tambahan Yaitu adalah crash Karena ciri khas dari gue Band ini adalah Menggunakan crash di awal Berarti disini gua rubah dulu Oh iya gua belum jelasin ini Ini adalah Quantish value Fungsinya untuk mengatur Seberapa besar Seberapa panjang midi Ketika lu klik Dalam Quantish value ini Contoh Gua menggunakan 1 per 4 Berarti Dalam Dalam 4 kotak ini Dalam 1 bar Dalam 1 bar Misalkan ada 4 kotak Dia akan jadi 1 kotak Kalo gua memilihnya 1 per 4 Kecuali kalo menggunakannya 1 per 8 Ketika di 1 bar ini Ada 8 kotak Gua akan Klik 1 Dan jadinya akan 1 kotak Dari 8 kotak Bagi 72 Dengan 1 per 16 Dan 32 Ataupun 64 Oke gua ubah dulu Dari 1 per 16 Gua cari Crash Kalo dapet Crash disini Duplikat dulu Jadi Crash lagi Crash 2 Oke Gua kasih kick di depan Di sini kick Klik Oke Oke Jadi seperti itu suaranya ya Canggih juga nih software Oke gua dapet snare nya disini Gua dapet kick nya disebelah sini kurang lebih Ya Kayaknya disini nih Terus disini ada kick lagi kayaknya Oh engga Terlalu jauh Oh engga Terlalu Deket Oh disini ada kick lagi Gua duplikat dulu Kayaknya begini Oh engga Seperti musik gamel Disini kick Terus disini ada kick lagi kayaknya Terus disini kita tinggal duplikat Ya Disini kita tinggal duplikat Copy dulu Dicopy Pindah kesini Terus Oke Langsung gua duplikat semuanya ini Eh gua hapus dulu Jadi Trick untuk menduplikat midi Di studio on itu Pastikan Track nya itu ada di dalam Dalam satu bar utuh Atau dua bar utuh Atau tiga bar utuh Atau tiga bar utuh Dalam arti Ketika ada gambar midi Dalam satu bar Kalian harus meng copy full Dalam satu bar itu Tidak boleh lebih sedikit pun Kalau misalkan lebih Contoh seperti ini Disini ada sedikit Track ya Gua lebihin sedikit ini Sekitar seper 16 ya Dia ketika di duplikat akan jadi begini Ini Dia longkap Longkap sini Harusnya Sorry Misalkan ini belum ada Disini gua duplikat Gua maunya ngeduplikat Dia ada disini Tetapi Karena disini ada sedikit Titik kecil Atau noda kecil Ketika kita duplikat Dia akan longkap Disini kosong Nah Seperti ini Sudah paham ya Jadi Solusinya Kalian harus menduplikat itu Satu track secara utuh Ataupun Dua track secara utuh Apa Ataupun dua track secara utuh Tiga track secara utuh Dan lain-lain Yang penting Bar itu Di kita copy nya secara utuh gitu Gak ada yang lebih Dari bar tersebut Disini gua copy secara utuh Dua bar Gua duplicate langsung Nah Seperti itu Disini ada head Gua sambut pake head Oke Oke Disini ada snare lagi Disini snare Nah seperti itu Oke sekian dulu untuk menggambar drumnya Karena gua hanya membuat sample Cara menggunakan easy drummer Jadi gua gak pake ini Gua hapus Karena gua sudah buat easy drummer yang penuh Sebelumnya Agar video ini tidak terlalu panjang Pembuatannya ini sangat banyak Ya seperti ini gambarannya Gua lupa Pastikan ketika kalian sudah punya track midi Kalian pilih disini midi nya Ya Oke Sampai sini sudah paham Gua hapus aja yang ini Karena gua udah gak pake lagi Ini adalah File midi yang udah gua gambar Seperti itu Jadi Jadi otomatis Ketika kita Ketika kita menggunakan Vsti untuk Merekam Pasti Komputer itu Kerjanya akan sangat berat Vsti itu Menggunakan RAM Yang banyak RAM Processor dan harddisk Karena rendering itu Banyak menggunakan RAM Processor dan harddisk Apalagi kalian menggunakan Kontek Atau kontak Tidak Yang namanya Dia itu Sistem Vsti yang menggunakan sound library Jadi Satu software Vsti Bisa diisi Drum Bisa diisi keyboard Syntheser Dan lain-lain Jadi kontak itu Ibaratkan terkata Mangkoknya Lalu kalian isi dengan Oh iya Basso atau mie Gitu Jadi Nyakut makanan Karena gue lapar Seperti itu ya Kontak itu memakan Banyak Penggunaan Harddisk Dan RAM Dan processor Tapi disini Gue menggunakan Easy drummer Jadi gak terlalu berat Kalian bisa lihat Disini penggunaan RAM gue sekitar 45% Atau 3.6GB Ya Dia tidak memakan banyak Processor Di Saat ini Mungkin ketika Gue memasukkan Plugin Di software ini Otomatis Dia akan bertambah Penggunaan Di CPU Dan Memory atau RAM nya Otomatiskan Kerja komputernya berat Ya Lanjut yang tadi Ketika Track Pertama itu adalah Drum Kita ingin nge-track berikutnya Komputer kita kan Akan cepat kelelah Atau cepat capek lah Cepat panas Komputer lo Jadi Saran gue Lo harus merender Merubah File MIDI ini Ya Merubah file MIDI ini Menjadi WAV WAV itu Seperti ini Ya Jadi Ketika dia sudah Jadi WAV Kita udah gak perlu lagi Yang namanya VSTi Lanjut Lanjut aja kita Render Tips nya itu Gue biasanya Menggunakan duplicate Yaitu Menduplikat track Secara utuh Isi drumper nya Gue mati dulu Jadi biar gak ikut Gue menduplikat track Secara utuh Disini biasanya Duplicate track With event Jadi kita duplicate Semuanya secara utuh Nah Jadi dua track seperti ini Kita copy secara utuh Kalau kita duplicate track doang Biasanya cuma jadi track doang Gak ada apa-apanya Selanjutnya Kita balikin ke easy drummer dulu Jadi sebelum di render Pastikan Yang non ini Dijadikan easy drummer Jadi biar Ketika render Ada suaranya Terus di klik kanan Setelah di klik kanan Kalian pilih Bounce to new track Ya Atau disini ada Event Bounce to new track Bounce to new track Ya Kita bounce Seperti ini Kita batalin aja Karena gue sudah merender Gue sudah menyiapkan Sound drumnya Yang menjadi wave Jadi Kita udah gak perlu Menggunakan easy drummer lagi Langsung aja kita hapus Easy drummer nya Disini Kita menggunakan easy drummer lagi Setelah masuk ke tahap Balancing Mixing Kita tutup Tadi penggunaan RAM Sekitar 45% Sekarang kita buka lagi Text manager Kita lihat Sekarang sudah menjadi 2,9 Eh 2,9 giga Atau 36% Tadi sekitar menggunakannya 3,4 Berapa gitu 3,4 Atau 3,5 Ya Ya sekitar Eh banyak juga berkurangnya Jadi kerja komputer juga semakin ringan Ketika kita merender Atau Memfreeze Kalau di Cubase itu memfreeze Biasanya namanya Merender Drum midi menjadi wave Selanjutnya kita Masuk ke track Disini sudah gue nyalakan Suaranya akan menjadi ini Jadi dari midi ini Gue ubah jadi wave Jadi seperti ini suaranya Fungsinya ini Gue hanya untuk Menuntun Si gitaris Yang nge track Terus keyboardis Basis Dan vokalis Tapi ketika gue masuk ke process balancing Dan mastering SD drummer nya gue nyalain lagi Gue aktifin Wave nya gue hapus Lalu gue Masukkan Track drum ini Gue explore jadi beberapa channel mixer Selanjutnya Ya mungkin gue akan Menjelaskan cara merekam gitar Karena durasinya sudah sangat panjang Jadi video ini gue akhiri dulu Mungkin di video ini Gue hanya bisa menjelaskan Drum Dulu ya Cara menggunakan SD drum Di studio One 2 Karena Sekarang lebih Jamannya ke Vsti gitu Jadi kebanyakan Di studio rekaman Zaman sekarang itu Sudah menggunakan midi Untuk Proses produksinya Jadi ya kita Apa salahnya kan Belajar midi kan Biar kita Tahu juga Cara menggunakannya Terus kita Lebih terbiasa Menggunakan midi Gitu Itu juga akan Recommended Buat orang yang Belum mempunyai Budget lebih Untuk menggunakan Sound yang aslinya Atau drum yang aslinya Disini Lagu ini gue menggunakan Sekitar 12 track gitar Itu ada Terdiri dari 6 track di kiri Dan 6 track di kanan Jadi gue gabung Jadi 12 track Nanti di video selanjutnya Gue akan menjelaskan Cara Mempersiapkan Tracking gitar Untuk sebuah lagu Karena cara merekamnya Itu sama Seperti video gue Yang sebelumnya Itu cara merekamnya Seperti itu semua Hanya beda Di bagian Jenisnya Kalian merekam Untuk cover Atau untuk full band Biasanya kalau full band Itu Lebih banyak tracknya Cuali kalau untuk cover Akustik Ya otomatis sedikit Paling kan cuma gitar Atau vokal luang Oke sampai sini dulu videonya Jika video ini bermanfaat Buat kalian Atau teman-teman kalian Silahkan share video ini Ke teman-teman kalian Atau kalian ingin download video ini Gapapa gratis Ya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Ya Kalau ingin mendapatkan update Langsung dari SB Project Silahkan klik subscribe Atau langganan Dan diaktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update terus Dari SB Project Dan tunggu Dari video-video gue yang berikutnya Gue seakan akan mengupload video itu Seminggu sekali Karena Di materi dunia audio work session ini Amat sangat banyak Materi basic yang harus kalian Bisa gitu ya Gue juga masih pemula Juga gue masih menggunakan teknik-teknik basic Untuk rekaman Jadi gue akan share Menurut apa yang gue tau Ke kalian Melalui SB Project Oke Sampai bertemu dengan video gue yang berikutnya Jangan lupa Jangan pernah berhenti untuk belajar Ya Karena melalui belajar Kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru Entah itu ilmu di recording Ataupun di editing lainnya Ya Sampai berjumpa di season berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax